Mari kita bahas basic dari main-to-main defense yang kadang pemain-pemain itu sering lupa. Kita mulai dari posisi netral ya. 5 player out, 5 pemain off-end-nya di luar, dan defense-nya main-to-main. Kita mulai dari posisi netral, ini bola masih di pemain 1. Maka kalau main-to-main udah jelas, 1 orang juga 1 orang. Karena 1 bawa bola, defender-nya pasti mepet. Defender dari 2 dan defender dari 3, posisinya gimana? Biasanya pasti mepet juga. Kenapa? Karena 1 ke 2 itu kita anggap 1 kali jarak passing. Kalau mau passing ini udah deket. Namanya 1 jarak passing atau kalian mungkin pernah denger 1 pass away. Jadi pasti 2 sama 3, defender-nya juga mepet. Nah, 4 sama 5 gimana? 4 sama 5 biasanya akan diperbolehkan untuk agak memberi jarak. Nggak usah semepet defender 1, 3, atau 2. Dia bisa agak memberi jarak. Kenapa? Karena bolanya di sini. Untuk mencapai 4 dan 5. Itu kita bilang adalah 2 kali jarak passing atau 2 pass away. 1, 2. 1, 2. 2 jarak passing atau 2 pass away. Even kalau 1 mau skip pass, dia mau skip pass langsung ke 4. Itu bola di udara butuh waktu lebih lama daripada untuk 1 mencapai 2. Jadi biasanya dia agak memberi jarak. Kenapa diberi jarak? Salah satunya, kalau misalnya 1 dribble, 1 masuk, 4 ada waktu buat helping. Sekarang kita bahas konsep strong side sama weak side. Misalnya 1 dari passing bola, kedua. Sekarang bola dari pemain 2. Nah, ini adalah strong side. Ini strong side. Kenapa? Karena bolanya di sini. Yang mengancam dari arah sini. Artinya posisi defender tadi akan berubah. Karena 4 kan tadi defendernya di sini. Tapi karena sekarang bolanya di 2. Dia mengancam. Ke 4 itu cuma 1 pass away. 4 akan mepet. 1 tetap mepet. 2 ke 3 itu kan, itu pass away. Maka 3 bisa agak renggang. 2 ke 5 lebih jauh lagi. 5 akan lebih renggang lagi jaraknya. Kenapa yang tadi gue bilang? Kalau misalnya 2 drive, 2 ngedrive, 5 bisa helping. 5 bisa nutup. Jadi sininya nggak jadi daerah yang kosong banget. Ngapain areanya. Jadi ini strong side, ini weak side. Konsepnya gitu. Simpelnya gitu. Kalau bolanya di sebelah kanan, ini strong side, maka defendernya bakal mepet. Yang 2 pass away atau bahkan 3 pass away, dia bakal lebih renggang. Kenapa? Bahkan kalau misalnya 2 pass yang ke 5, langsung dia nyoba skip pass. Kalau timingnya benar dan defendernya bagus, dia bahkan bisa intercept. Oke? Itu konsep strong side sama weak side, demand to demand. Jangan dilupain.